Sementara itu, pemirsa beberapa kawasan wisata di Kabupaten Giyanyar, khususnya di Ubud, akan dijadikan lokasi kunjungan delegasi KTT G20. Kapolsek Kompol Ikustin Ngurah Yudistira dalam kegiatan pemantauan dan monitoring, mengatakan salah satu yang menjadi mendapatkan pengetatan pengamanan adalah Museum Arma, Jalan Raya Pengelosekan, Mas, Kecamatan Ubud. Diungkapkannya, Museum Arma telah ditetapkan sebagai salah satu lokasi kunjungan delegasi G20. Kapolsek Ubud memaparkan pihak Museum Arma juga sudah mulai melakukan persiapan, baik penyambutan maupun sarana-prasarana lainnya. Kompol Yudistira mengatakan dalam rangka mendukung dan mensukseskan pelaksanaan G20 di Pulau Bali, personel Polsek Ubud Poles Giyanyar telah melaksanakan kegiatan patroli dialogis menyasar tempat wisata yang ada di wilayah hukum Ubud. Ini untuk memastikan keamanan ketika dilakukan kunjungan delegasi G20 secara mendadak ke obyek-obyek wisata di Ubud. Wirnaya Bali Post melaporkan. Terima kasih telah menonton!